Permasalahan parkir di RPTRA Kali Jodoh berujung pada keputusan Pemprov DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan untuk membangun gerbang parkir. Namun, seberapa efektifkah pembangunan gate parkir ini untuk menampung volume kendaraan di RPTRA Kali Jodoh? Berikut laporan Nilaku Suma dan Curu Kameramanai Sopirin. Lahan parkir masih menjadi salah satu permasalahan yang diadapi di RPTRA Kali Jodoh Jakarta Barat ini. Sejak diresmikan pada 22 Februari 2017, hingga saat ini belum ada lahan parkir yang memadai di wilayah Kali Jodoh. Di belakang saya ini, sepanjang jalan ini merupakan parkiran resmi yang disediakan oleh pemerintah di kawasan Kali Jodoh. Namun sayangnya, lahan parkir ini hanya mampu memuat sekitar 70 kendaraan beroda empat atau 70 mobil. Dan ini dianggap tidak cukup karena memang volume dari warga dan juga kendaraan yang datang ke Kali Jodoh ini sangat tinggi. Pembayaran parkir ini di SUB memang sudah menyediakan 5 titik tarif parkir meter atau TPM di sepanjang parkiran yang ada di Kali Jodoh ini. Namun 5 titik TPM itu dianggap tidak mampu untuk memobilisasi pembayaran dari parkir di kawasan Kali Jodoh ini. Selain itu, sosialisasi yang kurang mengenai penggunaan dari TPM ini juga mempersulit warga untuk membayar dari parkiran di Kali Jodoh ini. Sehingga memang parkiran yang saat ini masih berlaku adalah di pos belakang ini yang dijaga oleh sejumlah orang dan juga pihak di SUB. Dan tarif yang ditetapkan ini Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk motor. Nah, nantinya pihak di SUB ini rencananya akan membangun gate. Tepat di samping saya ini nantinya akan dibangun gate satu pintu untuk mobil dan juga motor yang akan masuk ke wilayah Kali Jodoh. Namun pembangunan dari gate ini juga masih dipertanyakan. Lantaran gate ini hanya mampu memuat satu mobil saja. Dan dikhawatirkan ini akan justru menimbulkan kemacetan jika sudah mulai diaktifkan. Karena memang jalur dari Pesing dan juga menuju ke Jembatan 2 di depan Kali Jodoh ini sangat padat. Terutama di akhir pekan apalagi ditambah dengan jalur masuk menuju parkiran ini yang hanya satu pintu. Sehingga efektivitasnya juga masih dipertanyakan. Untuk itu masyarakat juga masih berharap kelak akan ada solusi yang lebih baik dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan parkir di wilayah Kali Jodoh ini. Nila Kusuma, Manai Sobirin, Berita 1, Jakarta.